Ini kita lakukan di Lombok adalah kita berbicara mengenai isu Yang kedua adalah tentang sistem pertahanan, sistem ketahanan kesehatan global Nah, di sini ada tiga yang tentunya kita menjadi prioritas agenda daripada pertemuan ini Yang pertama adalah kita berbicara bagaimana secara global ada sistem pembiayaan untuk menghadapi pandemi COVID-19 Nah, oleh karena itu sudah ada namanya joint task force antara Menteri Kesehatan dan juga Menteri Keuangan Di mana sudah mulai membicarakan ya bagaimana kemungkinan mekanisme pembiayaan secara global Yang bisa diakses oleh berbagai negara terutama kalau nanti kita ada pandemi Karena kemarin belajar dari pandeminya sekarang itu kita belum punya tuh mekanisme funding untuk membiayai kalau terjadi pandeminya Yang kedua adalah yang kita inginkan ya mendorong adanya digitalisasi pada amandemen international health regulation Nah, tapi yang ketiga adalah kita berharap bahwa platform G-Safe yang selama ini menjadi suatu platform Di mana negara-negara menginformasikan adanya varian atau jenis-jenis virus atau bakteri baru Itu terus tetap dilakukan oleh negara-negara dan terus diperbanyak ya sebagai bagian dari surveillance atau kewaspadaan Terhadap potensi-potensi penyakit ataupun virus-virus baru yang mungkin nanti bisa menjadi pandemi ke depannya Jadi tiga hal ini yang tentunya pada hardworking group kedua yang saat ini kita lakukan di Lombok Medcom.id, a part of Media Group Network